Selamat siang, kali ini saya akan membuat tutorial membuat tong sampah sederhana dari bahan jerikian bekas. Ini jerikian ukuran sekitar 20 liter. Saya akan membuatnya, ini nanti biar bisa diangkat, ini nanti saya pindahin besinya yang ini. Saya pindahin ke sini, lubang menunggu sebelah kanan dan kiri, kedua sisinya, dan kemudian ini saya akan potong dulu. Lepas, dipotong dilepas, kemudian dipasang di sebelah sini atau di sini, di kedua sisinya. Baik, kita mulai aja tutorial ini. Pertama, yang perlu kita lakukan, membuat potongannya supaya dia lurus. Saya gunakan unit gaster yang kecil untuk menandai ini, seperti ini, biar gampang kita memotongnya dan bisa dia lurus potongannya. Baik, saya akan memulai proses penghutangannya. Sekarang, kita bagi lagi lagi. Nah, silah agak dalam dia. Bisa gunakan unit gaster seperti ini. Dan bisa masuk dia, lebih gampang kita memotong. Selan-selan saja, ini perlu sabaran untuk memotong ini dan dikit dulu. Nah, ini dia akan memotong ini. Kita gunakan untuk buka sedikit. Nanti kita buang. Yang ini, saya akan pakai. Tinggal dilepang-lipang saja di rupanan. Yang ini, saya akan gunakan besinya yang ini, biar bisa mengangkatnya. Saya sudah gunakan besinya. Bisa dia masuk ke keempat. Bisa dia masuk ke keempat. Bisa dia masuk ke keempat. Tinggal dimasukin saja. Bisa dia masuk ke keempat. Bisa di bawah. 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 Karena tadi saya rasa ini besinya kurang mencukupi. Bisa di bawah. Bisa di bawah. Kurang tangannya. Bisa di bawah. I Güang-Uang, Saya akan gunakan kabel seperti ini. Bisa di bawah. Emang adalah kabel. Saya akan pasukan ini dari belawang atauckenannya nanti ini bisa seperti ini nanti ini saya akan lipat ataupun bisa saya dekatkan di sini biar biar tidak lepas ini ini karena nanti tidak di sini dan bagi yang bisa bawah maksud saya mungkin bisa juga saya kan lubangnya di sebelah sini saya akan buat tanda demuji sehingga aku dituduh selamat menikmati 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 ini dengan kawar tembak ga biar dia ngelepas dan ini memang yang kuat juga ini tidak melegar selamat menikmati selamat menikmati dan inilah isinya tempat sampah dari bahan jerikan bekas ini sudah kuat ya karena ini ujung-ujungnya sudah saya ikat dan ini kabel juga kabel yang isi dua kawat biar dalamnya seperti ini selamat menikmati sedikit tutorial secara pembuatan tempat sampah dari jerikan bekas jangan lupa subscribe channel saya dewan like share and comment salam dari balik semoga bermanfaat selamat menikmati